Musik Tak gentar tuh bermimpi Sendiri berlari mengejar asa Menebar cinta dengan ketulusan Ikhlas tak berujung Berjuang untuk sebuah makna hidup yang berarti Peluhmu mengalir deras Belia usiamu Besar perjuanganmu Engkau lah bocah pejuamu Musik 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 Inilah suapan kecil yang telah membuka hari Cahyono bersama Melia sang adik manis tercintanya. Musik Meski tak ada seiris daging atau segelas susu, setidaknya nasi bercampur air putih ini sudah cukup mengisi perutnya. Musik Musik Bulannya cuma roti, pisang, kalau makanan keras itu enggak pisangnya. Kegiatan rutin yang tak pernah dilupakan siswa kelas 5 SD Desa Tepus Gunung Kidul Yogyakarta. Musik Chahyono Seorang bocah yang rela merawat dan membagi kasih sayangnya dengan Melia Sari. Melia Sari adalah saudara sepupu Chahyono yang ditinggal pergi ibunya sejak lahir. Musik Ya, Melia Sari memang sudah menjadi bagian hidup dari keluarga Chahyono. Ia menderita cacat polio sejak umur 16 bulan. Kondisi fisiknya sangat memprihatinkan. Tubuh Melia ringkih, kaki dan tangannya hanya menyisakan tulang terbalut kulit. Di usianya yang sudah menginjak 8 tahun, tak banyak yang bisa Melia Sari lakukan. Bahkan untuk berbicara sepatah kata pun, tak mampu ia ucapkan. Musik Ren, bisa kain Melia Sari, aku mau metik daun dulu. Iya, saya bisa kain Melia. Musik Hari ini Chahyono mengajak si bungsu Rizal pergi ke hutan mencari daun jati untuk dijual. Sementara Randy ditinggal di rumah bersama Melia Sari. Musik Pohon jati di sini memang banyak tumbuh di lereng-lereng bukit. Jadi pantas saja jika jalan yang dilaluinya cukup terjal dan berliku. Namun harus ia lalui dengan penuh semangat. Bahkan terkadang berlari meski jalan menanjak. Musik Saya mau lari daun jati ke bukit-bukit. Berapa lama jalan? Satu setengah jam. Musik Sepanjang perjalanan menembus hutan, tangisan Rizal lah yang menemaninya. Tangisan anak yang rindu akan ibu. Tangisan yang mengusik sepinya hutan. Musik Dan ini dia pohon jati pilihan Chahyono. Hmm cukup lumayan lebat daunnya. Namun tinggi pohon jati ini bisa mencapai 10 meter. Hati-hati ke peleset ya Chahyono. Membanjat pohon tinggi seperti ini bukan tanpa resiko. Karena daun jati yang bagus adanya di ujung batang pohon. Jika lembaran daun jati dari satu pohon sudah cukup Chahyono peti. Chahyono mesti beralih ke pohon jati lainnya. Musik Untuk melepaskan rasa lelah, sesekali Chahyono mengajak bermain Rizal. Tengisan Rizal pun kembali pecah. Mengalahkan semangat mengumpulkan lembaran daun jati dan suara alam hutan. Ah jika saja Rizal sudah memahami keadaan hidup. Chahyono harus segera bergegas mengumpulkan daun-daun jati yang berserahkan di tanah. Lembaran demi lembaran daun jati yang begitu berharga buat dirinya. Saya diamin aja, saya tinggal petik daun jati. Oke gini disana sering nangis? Iya sering. Ya daun-daun jati inilah yang akan menjadi kepingan-kepingan rupiah. Satu karung daun jati ini dihargai sang majikan Rp 10.000. Semahalnya Chahyono, wanita paruh baya ini pun bekerja di ladang lebih awal. Bagaikan ayam yang membangunkan pagi hingga senja. Ya dialah ngatiem ibu dari Chahyono, Randy dan Rizal. Terkadang ia pun sedih jika mengingat Chahyono yang harus mengembang tugas menjaga adik-adiknya. Bahkan juga harus menjadi seorang bapak. Anakku ini, dia menenggulik kayu bakar, gulik sulen, gulik kayu, gulik nenggulik anak-anakku. Pak Nera, gimana? Setelah suaminya meninggal, Ngatiem lah yang harus bekerja sendiri, menghidupi anak-anaknya. Ngatiem merasa sangat terpukul, apalagi saat itu Chahyono masih kecil dan Rizal masih 8 bulan di dalam kandungan. Apalagi saat itu sencillitengar, dibunuh kecil dan Rizal masih kecil dan Rizal masih kecil dan Rizal masih kecil. Kanabashaik, ketika. Terima kasih telah menonton!